Cuaca panas ekstrim melanda beberapa wilayah Sulawesi Selatan khususnya di kota Makassar dengan suhu panas mencapai 39 derajat Celcius. Sementara di Ngawi, Jawa Timur, warga membatasi aktivitas di luar ruangan karena suhu panas yang ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 4 Makassar mencatat. Memasuki satu minggu pekan ini beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar mencapai suhu panas 39 derajat Celcius. Hal ini disebabkan radiasi matahari yang diterima permukaan bumi relatif lebih banyak sehingga mengakibatkan suhu udara pada siang hari meningkat. Suhu panas ekstrim ini diperkirakan akan bertahan hingga pertengahan bulan November mendatang. Saat ini memang gerak semua tahunan matahari berada di belahan bumi bagian selatan dan peristiwa ini memang berulang setiap tahunnya. Dari periode, dari gerak semua tahunan matahari ini ditambah dengan masa udara yang kering menyebabkan potensi pertumbuhan awan di wilayah Sulawesi Selatan sangat rendah sehingga menyebabkan sinar matahari yang masuk ke wilayah Sulawesi Selatan maksimum. Sementara di Ngawi, Jawa Timur hampir selama satu minggu belakangan warga merasa tidak nyaman beraktifitas sehari-hari karena suhu panas pada siang hari hingga sore hari. Warga cemas suhu ini akan berdampak pada kesehatan terutama bagi anak dan balita. Jalan yang biasanya ramai oleh pemakai jalan terutama anak sekolah menjadi lengang karena warga membatasi aktivitasnya di luar ruangan. Bagi warga yang rutinitasnya di luar ruangan saat panas mulai menyengat mereka lebih memilih berteduh di warung-warung maupun di taman-taman kota. Ini untuk wilayah Ngawi sendiri panasnya sangat luar biasa bahkan warga itu sampai mencari tempat untuk berteduh. Terus untuk aktivitas di luar rumah apa ada pembatasan? Ya kita membatasi diri untuk luar rumah bahkan anak saya sendiri pun juga saya larang untuk keluar rumah karena terik matahari itu sampai sore pun. Diharapkan warga yang hendak beraktifitas di luar ruangan tetap menjaga kondisi kesehatan dan senantiasa menjaga kulit agar tidak terkena langsung sinar matahari. Dari Makassar dan Kabupaten Ngawi, Tim Ainews melaporkan.